langsung sibuk mobat mabit tolongan tadi itu ya Allah itu bingung dilema kok menurut kalian tambah kontrak atau selamat pagi semuanya Alhamdulillah hari ini nenekku hari pertama bisa masuk sekolah ya dari kemarin karena covid gak bisa keluar ya Allah aku pun ikut keluar siang-siang Alhamdulillah akhirnya bisa menghirup udara pagi lagi di luar sekitar satu minggu berada di dalam rumah ini hari ini nenekku gak pake ini apa gak pake gigi palsu kosongan karena aku hari ini gak ikut sekolah ya aku ada urusan sendiri habis ngantar nenekku hari ini sibuk banget pertama kali keluar setelah satu minggu dikurung di dalam rumah langsung sibuk mobat mabit makanya nenekku disekolahin karena alhamdulillah udah negatif covidnya terus karena aku ada urusan jadi gak ada yang jaga nenekku di rumah yaudah hari ini berangkat sekolah udah mulai sampe ini aku langsung mau menuju ke MTR ya mau pergi ke Wansai biasa ya Allah ada urusan ada masalah terus nanti aku juga ketemu sama agencyku disana janjiannya sih jam 10 sekarang udah jam setengah 10 setengah 10 pas ya Allah nyandak koragia setengah jam naik MTR kesana sebenernya itu udah bebas masker tapi aku karena takut nanti kan di MTR banyak orang ya terus juga kemarin habis ini nenekku kena covid berarti kan ya belum 100% lah itu virusnya hilang karena juga aku kemarin kan agak demam takutnya itu takutnya itu malah nanti jadi kayak ringkih terus virusnya mudah masuk gitu ke badan aku jadi ya mendingan jaga-jaga tetap pakai masker karena udah kebiasaan 2 tahun 2 tahun ini pakai masker jadi ya wiskulina lah kalau misal mau buka masker kayak aneh gitu malah rasanya kayak jadi aneh ini menuju ke bawah ke tempat keretanya sepur numpak sepur ini exit A5 ya langsung menuju ke imigrasi bisa aku nggak selesai-selesai ya dinikmati aja lah prosesnya nanti tapi di dalam imigrasi nggak bisa ambil video kayaknya deh lewati jembatan baru nyampe itu imigrasi towernya nah ini udah sampai jembatan jadi abis exit itu lewat jembatan langsung menuju ke imigrasi towernya ya nih di atas jembatan jam kerja itu jembatan paling sibuk ini di bansai alhamdulillah aku udah selesai ngurus visanya nanti aku ceritakan di rumah ya capek banget terus tadi agent bilang aku ditanyain mau pulang atau tambah kontrak jawabanku apa ya ini aku mau ke pasar dulu mau beli makan alhamdulillah akhirnya aku ketemu pasar lagi seneng banget udah kangen banget sama pasar beli gorengan beli jajan indo beli indomie ini udah nyampe di bawah rumah sih tak liwati bayalah aku mampir pasar kok oh iya belumnya apa hai lur assalamualaikum ketemu lagi sama aku anggun di hongkong aduh tadi itu ya Allah aku itu bingung dilema ya kayak gitulah tambah kontrak atau pulang terus penuh dengan janji janji banyak dari majikan siapa yang gak senang dengan janji janji manis biasa kalau dikasih janji manis itu biasanya senang di awal yang penting jangan janji palsu ya ini udah nyampe playground tuh anak-anak udah pada ada yang main mungkin karena anak playground udah pada pulang tapi ini juga udah sore jam 2 tuh kan nah itu rumahnya nenekku di belakang mangan apa ya singkirannya enak suai banget orang mangan jajan indok tuh kan biasanya aku kalau pulang lewat situ terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.